Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Hati, Akal dan Rasa. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Berbicara tentang hati, tentu yang dimaksud di sini bukanlah dalam wujud fisik sebagai salah satu organ tubuh manusia, walaupun hati secara fisik itu begitu penting juga di dalam tubuh manusia. Nabi memudahkan manusia memahami dengan menyebut hati sebagai segumpal daging, lebih mengarah kepada hati fisik juga, agar manusia lebih mudah memahami. Manusia akan mudah memahami sesuatu yang memang sudah dikenal sebelumnya, mudah dibayangkan dalam bentuk berwujud. Bagaimana orang harus mengimajinasikan neraka? Ya dengan menggambarkan sebagai siksaan yang dikenal di dunia, api, sesuatu yang sangat menyakitkan jika menyentuh kulit. Manusia tidak akan bisa mengimajinasikan surga kecuali diceritakan hal yang memang sudah dikenal, makanan dan minuman enak tanpa batas, kenikmatan seksual. Dengan cara itu maka agama menjadi mudah dipahami oleh masyarakat pada saat itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Ketika agama bergembang melewati zaman dalam rentang waktu lebih seribu tahun dan sampai kepada generasi yang jauh lebih cerdas dan kritis serta mendapatkan informasi sedemikian mudah dan melimpah, maka agama harus mendapat interpretasi yang lebih, sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Atau agama hanya menjadi pilihan kedua dalam hidupnya. Kenyataan di negara-negara maju dan modern, agama bukan lagi hal yang penting dan menjadi utama dalam hidupnya, hanya sebagai pelengkap identitas saja. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Kita sedang berada di zaman di mana agama memang sudah berada di tahap kritis. Kita bisa menyebut bahwa dunia sedang membenci Islam, Islam phobia, dan memang belum ada fitnah sedemikian besar kepada Islam dalam rentang waktu ribuan tahun selain di zaman kita sekarang ini. Membuat Islam dibenci di seluruh dunia bukan karena musuh Islam itu merencanakan, tapi memang sebagian besar karena kekonyolan kita. Sudah sering kami bahas di sini bahwa Islam diajarkan dengan doktrin dan dogma, metode yang memang cocok pada masyarakat dengan tingkat intelektual rendah, masyarakat primitif. Orang diancam dengan neraka dan diiming-iming surga. Hal ini hanya bisa dilakukan pada tahap intelektual rendah, kondisi dalam tata masyarakat belum sempurna. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Surga dan neraka bisa jadi semacam kontrol hukum kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertib, tenang dan damai. Orang tidak akan mencuri, merampok dan membunuh karena ancaman neraka yang sedemikian mengerikan dan orang-orang akan berlomba menolong sesama, beribadah, berbuat kebaikan karena janji surga yang sedemikian luar biasanya. Dalam kehidupan modern ini kita lihat yang melakukan kejahatan justru orang-orang yang paham agama secara formal. Kita selalu menyalahkan budaya barat terhadap kerusakan moral umat Islam, bukan memperbaiki diri, inilah yang menyebabkan umat Islam semakin lama semakin terpuruk, selalu melempar masalah kepada orang lain. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Selama beratus-ratus tahun umat Islam tertinggal dalam segala hal, dan ketika memasuki zaman modern menjadi gagap. Akhirnya menghibur diri dengan mengatakan bahwa segala kemajuan yang dicapai saat ini adalah hasil kerja keras umat Islam di masa lalu. Ada juga satu kelompok yang mengharamkan produk barat tapi mengkampanyekan idenya tersebut juga lewat produk barat. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Islam di masa jayanya sedemikian hebat dan semangat untuk mencari ilmu dan memang Nabi menempatkan ilmu itu sangat tinggi. Bahkan orang menuntut ilmu lebih tinggi nilainya dari berjihad. Segala ikhtiar untuk mengembangkan ilmu masuk ke dalam ibadah sehingga tidak terjadi di Kotomo ilmu sebagaimana zaman sekarang. Orang belajar kimia sama derajatnya dengan orang belajar fikih, tidak ada istilah satu ilmu dunia satu ilmu akhirat. Segala sesuatu yang dilakukan dengan niat karena Allah, keseluruhan masuk ke dalam ibadah. Maka hal yang paling pokok harus dibenahi dari zaman Nabi sampai zaman keemasan Islam adalah hati. Hati melahirkan dua produk, yaitu akal dan rasa. Akal akan menelah hal-hal yang bersifat fisik sedangkan rasa menelah hal-hal di luar fisik. Ketika kita lapar, maka akal mencari bagaimana cara agar lapar itu berubah jadi kenyang. Akal akan mengirim sinyal kepada badan untuk makan, dan secara lebih besar lagi, akal akan mencari cara agar dalam jangka panjang dan kondisi apapun makanan harus tetap ada. Nah hasil dari makan itu disebut rasa. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Rasa jika diasah, dilatih akan menjadi spiritual, naik ke level berikutnya. Akal ketika dilatih akan menjadi cerdas dan keduanya adalah produk hati. Ketika hati kotor dan bermasalah, maka akal juga jadi tidak sehat dan rasa juga menjadi tidak baik. Atas alasan itulah kenapa kadang kita melihat orang dengan tingkat pendidikan tinggi tapi masih berahlak tidak baik, melakukan kejahatan karena memang hatinya belum bersih. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Untuk membersihkan hati inilah diperlukan zikir, diisi hati dengan kalimah Allah, sang pemilik bumi dan langit dan yang telah menciptakan kita semua. Hati yang berisi kalimah Allah akan mengirim sinyal sempurna kepada akal, sehingga kerja akal menjadi benar. Hati yang berisi juga akan sensitif merasakan apapun. Hati yang berisi akan mudah tergerak untuk berbuat kebaikan dan secara otomatis terhindar dari kejahatan. Ibarat besi yang sudah menjadi magnet, memiliki dua kutub, akan menarik yang sejenis dan menolak kutub berbeda. Manusia yang hatinya sudah bersih secara otomatis akan menarik rahmat Allah dan akan menolak segala kemungkaran. Inilah hakikat dari Amar Makruf Nahi Mungkar. Secara otomatis badan akan bergerak kepada kebaikan dan mencegah segala kemungkaran, tanpa harus diperintah atau dikomando oleh orang lain. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Hati sebagai instrumen tertinggi hanya bisa menerima perintah atau sinyal dari sumber yang tinggi pula yaitu Allah SWT. Pada Nabi, Allah berikan wahyu kepada orang beriman, Allah berikan ilham. Ilham atau wahyu itu hanya bisa diterima jika hati kita telah tersambung kepada Allah lewat teknologinya yaitu al-wasilah. Tanpa itu maka hati akan menerima gelombang dari iblis yang dilaknat oleh Allah, segala gerak manusia menjadi gerak iblis. Manusia yang telah menerima gelombang Allah akan bergerak laksana malaikat, hati dan tubuhnya bercahaya dari dunia sampai akhirat. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Hati yang telah damai bersama Allah inilah yang menjadi sumber kebenaran, jika dia seorang ulama maka akan menjadi rujukan umat, dari hatinya keluar segala kebaikan. Hati yang disinar ini dalam kondisi apapun bisa beristihat terhadap apapun termasuk yang tidak termaktub secara tekstual di dalam kitab suci. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Rasulullah bersabda, Wahai Wabishah, mintalah fatwa pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu, tiga kali, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan goncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa. Hadis Riwayat Ahmad, At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Bayhaqi dalam Dalailun Nubwah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hati kita dengan cahayanya menjadi sumber kebenaran untuk diri, keluarga, lingkungan dan alam sekitar kita, menjadi rohmatan lil'alamin. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, like, share dan subscribe! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton